Seorang istri itu akan diuji ketika melihat suami tidak punya apa-apa Itu katanya ini Jadi seorang istri itu akan diuji saat melihat suami tidak punya apa-apa Tapi seorang suami akan diuji saat melihat wanita tidak pakai apa-apa Nah makanya ini ya sebatas mutiara cuma sebenarnya kandungannya dalam artinya apa? Artinya seorang suami ini harus betul-betul mempersiapkan diri bagaimana kandung jawabnya terhadap keluarga Tidak hanya sebatas menolong poe cinta itu tidak Tapi itu ya memang modal Cinta itu adalah apakah daripada salah satu modal yang harus dibunuhkan oleh sebuah keluarga Itu harus Tapi kan antara ulama itu dalam keluarga itu ada tahabud saling mencinta modalnya Kemudian ta'awud saling menolong ada asyawur musyawarok dalam segala urusan Termasuk urusan panci, kompon dan sebagainya Jadi dulu dimusyawarokan Kemudian tasok, tasok berusalim sabar, kumpomo Nanti seorang istri berikan suami Rizkinya ini sudah patah lancar Nah ini kan setidaknya ketika sudah tahu bahwa anda semuanya orang itu dilatihkan kaya Artinya riski itu sudah diatur oleh Allah dan sudah hidup ini sama bagian yang saat ini Kamu bagiannya segitu Ini setidaknya ketika sudah termah Halapun yang sepanjang ini Ini akan menjadi saling mengerti dan memakai Jadi tidak ada banyak tutupan Suami harus kaya dan kaya dan kaya Sebaliknya, suami itu akan diuji saat melihat wanita tak pakai apa-apa Makanya jadilah seorang istri yang sekiranya Suami itu tidak ingin menghasilkan di belakang itu tidak ada ingin menghasilkan Artinya dia sudah punya tidak jadi di rumah Artinya pandai-pandai lah menjaga Sehingga bagaimana kiranya seorang suami itu akan menjadi tentera Pandangnya tidak terlain hati Itu setidaknya seperti itu Kemudian Dibukung juga oleh ayat Al-Wa'an InsyaAllah Ketika kalian melihat Orang-orang yang masih single, masih jumbung Maka nikahkanlah Ya gitu rasanya, jangan lupa kusik Kusik Allah Wassalini amin ibadiku Dan orang-orang yang baik Saya tidak berapa sahaya, artinya budak Menek-enek Walaukong boleh budak Keliatannya soleh Wa imankum Dan juga budak-budak wanita Iyamun ufukorok Ketika mereka begin Maka iya benihimu ta'uni Apabila ketika sudah terjadi pernikahan InsyaAllah Allah akan memberikan jalan ke luar Bagaimana kiranya Dia menjadi kaya Dalam arti dia mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Maka ini jangan kuatir Jangan kuatir oleh Dati-Muadarullah Sambil dari Raffi Sambil dari Raffi Kemudian menek Akhirnya Kehapir lagi Sampai terjadi Pujang Pujang dua Pujang bangku Jangan mati Allah sudah Allah sudah menjami Jangan kakitah manusia yang punya kaki Punya dua tangan Isok kriyobah 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 Cacing itu adalah maklumnya usia Allah dan punya kaki ternyata juga bisa hidup ternyata bisa bisa hidup dan bisa beranak beranak lima puluh yang nyatanya anda punya kaki walaupun ada yang secara biologi itu kakinya ada tapi nyatanya kan mesong-mesong-mesong tapi nyatanya dia tetap berdepan berikan riski dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memang Allah menjamin walna minda batin bin albi illa Allah wilih muka tidak ada sesuatu bina kamaraka yang ada di dunia ini yang yang berbat itu kecuali Allah sudah menjamin beriskinya maka disamping itu adalah sebagai bahwa dasar kajian-kajian selanjutnya nanti akan sangat diperlukan untuk persiapan jenis-jenis nanti bagaimana ketika ia menghadapi rumah tangga pada akhirnya nanti kiranya itu yang perlu saya sampaikan sebagai bahwa dasar kemudian untuk selanjutnya jika dari rateng Ebu Pasebas dalam memberikan sambutan khususnya kemudian kepada kakak-kakak Satri Rebayo kurang ada yang dikenal kami menghormati kekurusan sejarah kekurusan yaitu nanti Mbak Sebal memohon untuk di maafkan dan saya dikati kurang selanjutnya bahwa di maafkan bagi nasibatnya masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai masih semangat ya masih ya masih oke mana semangatnya Allah saya tidak Muhammad ini kita santai saja ya karena ini halang kok diskusi ngobrol santai diskusi tapi saya tidak maafkan kopi karena kosong mungkin kalau acaranya malam baru bahasanya kopi tapi tidak apa-apa dibahasakan kopi meskipun tidak ada kopinya kopi itu filosofi dari ngobrol inspirasi atau kopi itu ngolah pikiran ngopi ngolah pikiran makanya ini santai saja ya dalam diskusi kali biar biar tak buka rasa panik oke hari ini sekalian berbahagia eh senang sekali kita masih diberikan sehat melalui sebuah wakil lagi saat ini karena kalau kita nggak sehat sekarang tidak berada di acara pada seri hari ini perkenalkan nama saya Muhammad Habistiawan aku biasa dipanggil Habis Muhammad ya yang akan membantu jalani halang kok pada seri hari ini di sini di sesi diskusi kali ini akan membahas kajian adab dan nikah jadi sebenarnya ada dua kajian di sini atau tidak karena permintaan dari rekan-rekan IPNU dan IPNU itu intama dari adab kemudian dari ansur nikah jadi tidak pun adab dan nikah itu kenapa topik ini penting untuk kita diskusikan yang pertama terkait adab jadi karena masalah adab ini tentunya sangat berkaitan dengan kita semua yang ada di sini dalam kehidupan sehari-hari ini kan terutama buat rekan-rekan IPNU IPNU yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan ke masyarakat berbangsa dan bernegara apalagi kita ini terlibat terlibat atau sudah bagian ya dari organisasi besar organisasi besar yaitu organisasi ansur IPNU dan IPNU yang pada akhirnya yang nanti kita nanti harus mampu menjaga meruah organisasi nama baik organisasi kita ini dengan cara salah satunya yaitu berperilaku yang baik di masyarakat jadi kita ingin nanti jadi sorotan jadi sorotan orang-orang ya orang-orang di sekitar kita dan juga disoroti oleh mereka-mereka yang tidak sering dengan organisasi kita jadi orang-orang yang tidak sering dengan organisasi itu kita itu boleh disahai gitu tapi kok servisnya ini sampai cewek itu di sebarang seperti itu nah itu nanti kaitannya dengan adab ya makanya sangat penting sekali adab mungkin nanti dibahas kemudian yang kedua tentang nikah saudara-saudara tentang nikah ya karena tidak dikumpul diri seperti yang disampaikan oleh eh ustaz anas tadi karena kita semua nantinya pasti akan menikah siapa yang menikah ada sahabat-saudara yang menikah ada katanya semuanya pasti nikah jadi pertama buat para juburwa-juburwati gini ya kalau saya sudah Alhamdulillah sudah nikah Alhamdulillah eh... kemudian makanya sebelum menjalankan pernikahan akan sangat berhenti untuk kita tahu dunia kalau Kang Satri kalau Kang Satri yang pernah ngondok mungkin aku pernah ngaji tentang berpikah ya ya eh... kita Pak Rewore kita bajuri kita apa kuratuk uyu kita pastun izan itu ada semua ya eh... eh... makanya hari ini sangat penting kita bahas dan harapkan kami acara penting kedemujannya bisa dilakukan nanti nah ini sekali yang berbahagia Dari keduanya yang diatas tadi Sangat berkaitan satu sama lain Karena di dalam tingkah juga ada Adab yang harus kita ketahui Maka tidak masalah Ketika keduanya dibahas Bersama sore hari ini Jadi adab dan tingkah Dibahas bersama tidak masalah Karena di dalam Bapak tingkah itu juga adab Nanti selain itu juga ada Masyarakat mungkin yang disampaikan Pemateri Adab kita kepada orang tua Nah seperti apa? Untuk membahas itu semua pada kesempatan kali ini Telah hadir dengan sumber kita Yang pertama yaitu Kan Amar Makruf Beliau adalah santri dari Pesan Renir Boyo Diri Beliau adalah salah satu Dari delegasi Sampai Ramadhan Yang dipugaskan oleh Pondok Pesan Renir Boyo Di Desa Kata Sebani Yang jelas beliau Sudah mengumpuni Di bidangnya Terus tahu Ngasih ditampil ya Tapi gak diragukan lagi Kemudian yang kedua Ada Gus Maskur Askar Saya panggil Gus Gus Maskur Askar Beliau adalah ketua MDS Sri Jalur Ansor Pimpinan Anak Jabang Gerakan Pemuda Ansor Dan juga Beliau termasuk pengurus Salah satu pengurus Pondok Pesan Renir Rasulnya Pengurus Beliau adalah Seorang Sampai Dan juga Yang pastinya Sudah berpengalaman Dalam Bintang Rumah Baik Kalirin Sekalian Yang dirambat Kita sambut Pengaleri kita Itu Kang Makruk Kalian Gus Maskur Monggo Kos Manggakan Dan Pak Bu Wobrol Santai Nah Ini Acaranya Live Live Di Facebook Pimpinan Ansar Mas Hebat Jadi Jadi Ini Selain Live Nanti Juga Di Masuk Di Share Di Youtube Ya Gitu Baik Kalian Sekali Yang berbahagia Pemateri kita Sudah hadir Di hadapan Kita Semua Alhamdulillah Dan Nanti Di sesi Pertama Ini Dari Masing-masing Pemateri Akan Menyampaikan Materinya Selama Kurang Lebih 25 Menit Ya 25 Menit Itu Spor Kurang Dari Itu Tidak Apapak Karena Nanti Ada sesi 25 Menit Kalau Bawa Pateri 50 Menit Ya Terus Pinter Bagi Waktu Karena Mulainya Sudah Suri Tadi Kurang Awan Jadi Jam Telu Mulai Ngolah Sampai Biasa Ngen Pol Ya Ciri Has Tradisi Tidak Baik Pertah Kemudian Itu Sesi Pertama Nanti Dari Masih-masih Beliau Ini Menyampaikan Materinya 25 Menit Kemudian Nanti Di sesi Yang Kedua Akan Ada Diskusi Tanya Jawab Dengan Para Peserta Alhamdulillah Selamat Datang Kansantri Dari Boyo Bodo Bodo Binarah Binarah Jadi Bismillah Alhamdulillah Wassalamuala Wassalamuala Rasulillah Sayyidina Mohammadi Bini Abadillah Waala Alihi Wa Ashabihi Wa Bawalah Al-Badhu Segenap Warah Iyai Engkau Allah Hormati Kaulah Ta'atibi Kaulah Haram Barak Ilmu Laman Ba'atipun Segenap Para Jajaran Pengurus Rantik NU Yang Saya Beriakan Dan Juga Sekenap Rekan-Rekan GB Anson Dan IPPNU Yang Saya Hormati Dan Rekan-Rekan Semua Yang Tak Lupa Semoga Dihormati Oleh Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama Ini Kalau Memandang Masalah Kajian Nikah Ini Kayaknya Barunya Santai Sekali Mas Bih Mas Bih Saya Itu Ingat Dalam Makalah Taklim Itu Di Dalamnya Mengatakan Abdul Ilmi Ilmul Har Jadi Ilmu Yang Lebih Utama Untuk Dipelajari Itu Adalah Ilmu Yang Digumahkan Seketika Itu Sekarang Nikah Itu Kalau Samen-samen Ini Saya Curiga Apakah Mau Nikah Apakah Kalau Mas Sudah 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 Tapi Tidak Apalah Walaupun Apa-apa Tentang Pembahasan Masalah Ilmiah Itu Masih Bagus Kemudian Tentang Masalah Nikah Ini Kajianya Adalah Kitab Batul Koren Dimana Batul Koren Ini Saya Baca Dari Maktab Basamil Karena Saya Kira Ada Kitabnya Tapi Ternyata Tidak Ada Ini Saya Baca Dari Maktab Basamil Di Dalam Batul Koren Itu Di Dalamnya Dijelaskan Kitab Kami Nikah Kitab Menjelaskan Permasalah Hukum Hukum Nikah Kita Itu Harus Tahu Belajar Itu Harus Mengetahui Perlapatnya Apa Itu Maksud Hukum Apa Itu Maksud Nikah Ini Kita Harus Paham Jadi Karena Apa Kefatalan Banyak Orang Itu Ketika Mengatakan Sesuatu Tapi Tidak Tahu Apa Yang Dikatakan Itu Maksudnya Gimana Seperti Kelompok Sebelah Yang Mengatakan Tahlil Haram Mereka Tahu Tahu Itu Apa Mahu Tahu Tahu Itu Haram Sama Permasalah Kita Buat Kami Nikah Hukum Itu Sebenarnya Apa Hukum Itu Apa Ternyata Kalau Dalam Kajian Kursus Itu Hukum Disebutkan Yaitu Khitab Al-Mukalab Al-Mukalab Di Al-Mukalab Yaitu Khitab Yang Allah Yang Disitu Ditegaskan Disitu Ditujukan Kepada Perbuatan Perbuatan Seorang Mukalab Dimana Mukalab Itu Sudut Pancangnya Ada Dua Yang Pertama Balek Yang Dua Berakal Nah Kalau Salah Satunya Kok Tidak Ada Yang Namanya Itu Bukan Mukalab Nah Makanya Dalam Permasalah Nikah Itu Sarat Daripada Majenun Tidak Boleh Orang Gila Yang Ngapain Nikah Yang Ngapain Maksudnya Maharaja Dia Tidak Tauan Kok Boro Boro Nikah Kita Buah Kami Nikah Langsung Saja Ternyata Dalam Permasalah Nikah Ini Yang Khususial Al-Imam Al-Ghuzali Di Dalam Kitab Enya Beliau Menyebutkan Apakah Nikah Salah Satu Konsekuensi Orang Nikah Itu Ternyata Ada Tiga Ini Sangat Penting Makanya Nanti Kalau Kita Terus Sejarah Ada Sebagian Ulama Itu Tidak Mau Nikah Nah Ini Tidak Boleh Kita Salahkan Ada Sebagian Kia Itu Bahkan Tidak Nikah Sampai Sudah Tua Ini Tidak Boleh Kita Salahkan Apakah Itu Berarti Menentang Hades Baman Rogiba Sunati Falesa Mini Berarti Terhadap Sunanku Maka Bukan Golonganku Karena Tidak Nikah Tidak Seperti Itu Al-Imam Al-Ghazal Itu Mengatakan Apakah Nikah Salah Satu Pertama Yaitu Al-Ajizu Angkas Bilhalal Karena Orang Telah Nikah Itu Nanti Akan Dicoba Dengan Ekonomi Dimana Ketika Dicoba Dengan Ekonomi Maka Bisa Gak Bisa Pekerjaan Apapun Dia Lakukan Itu Maksudnya Gimana Apakah Disini Berarti Mengerak Santri Santri Itu Dari Pondok Itu Gak Bekerja Kemudian Boya Boya Langsung Nikah Apakah Seperti Itu Ternyata Tidak Maksudnya Al-Ajizu Angkas Bilhalal Tidak Mampu Untuk Apa Namanya Nyambut Gawi Bahasa Indonesia Kepatuh Maknani Jadi Gak Bisa Maksudnya Apus Nyangkoh Nyambut Gawi Sing Pertama Sing Halal Gak Apu Bahasa Jawa Mas Ya Allah Serah Nyangkoh Abbas Nyambut Gawi Berkara Sing Halal Lekas Dimaksud Karena Hatinya Yang dipadang Itu Adalah Hatinya Beda Dengan Orang Yang Memiliki Ilmu Agama Yang Sangat Mumpuni Dimana Hatinya Itu Sangat Tawakan Kepada Allah Mesti Tawakali Jadi Tatak Bahasa Jawa Ini Tata Iyaku Nufu Korok Yubi Mulai Jargon Satu Itu Kalau Kamu Fakir Nikah Pasti Allah Bahkan Menjadikan Kamu Seorang Yang Kaya Ini Jagonya Satri Seperti Itu Yang Penting Itu Tatak Itu Tawasuk Atau Kumantil Ini Jajinya Allah Ta'ala Allah Ta'ala Terang Mengatakan Wamaya Tawakal Allah Bahwa Hasbu Wazuku Bin Hay Sula Yang Taksim Kok Sopo Yang Tawakal Allah Ta'ala Mokok Bakalnya Dicukupi Karena Allah Ta'ala Dan Diberi Rizki Dari Mana Tidak Dia Sangka Kan Gitu Akhirnya Tawakal Itu Semakin Mas Terima